Tanda daripada cinta Nabi kita Muhammad SAW Dan tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Adalah diri kita bisa menjadi Seseorang yang bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kalau sumpah mas sekarang ini bersama kita Mungkin kita senang, gembira, bahagia Nabi Muhammad juga senang, gembira, bahagia Tapi begitu Nabi kita Muhammad keluar dari tempat ini Melihat umatnya di luar sana Yang laki-laki, yang perempuan Yang sudah bersuami, yang sudah beristri Yang sudah punya anak dan sebagainya Yang mereka itu jauh daripada pengaruhnya Nabi Muhammad Apakah Nabi SAW tidak sedih? Inilah yang harus menjadi ham kita semuanya Inilah yang harus jadi pikiran kita semuanya Yang dikatakan Al-Habib Al-Habib Al-Mawlik Barang siapa yang pikirannya hanya di dalam pikirannya Nabi Muhammad Maka semua urusannya akan ditutaskan oleh Allah Ta'ala Kita lihat di luar sana Mereka-mereka yang kau kita melihat Dalam keadaan kita merendahkannya Berarti kita tidak menyenangkan Nabi Muhammad Tapi kalau kita keluar sana Lalu kita melihat semua yang berjalan di luar sana Apapun bentuk keadaannya Keadaannya, jobnya Mereka lebih baik daripada kita Berarti kita termasuk yang menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad Nabi Muhammad ingin masuk surga bukan hanya bersama kita Nabi Muhammad ingin masuk surga bersama kita Dan bersama mereka semuanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang mempunyai julukan Ar-Raufur Rahim Yang mana beliau itu daripada sangking sayangnya kepada kita semuanya Sampai beliau itu bersumpah Memberikan tanda sebagaimana kita itu Memberikan tema khutbah kita itu adalah Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Kalau kita masih dipertanyakan Tanda-tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah pernah menyatakan sebelumnya Nabi Muhammad bersabda Wallahi Inni la rahamukum asyadu rahmatan min rahmati abaikum lakum Wa min anfusikum li anfusikum Wallahi Law yushaku ahadukum bisyaukatin firijlihi La ajidu alamaha fi galbi Demi Allah Aku ini cinta para kalian melebihi Dari cinta orang tua kalian terhadap kalian Bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian Apa buktinya? Nabi Muhammad bersumpah Demi Allah Kalau seumpama kaki kalian terkena duri Sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku Apakah pada kita saja? Nabi Muhammad berkata seperti itu Tidak kepada yang di luar sana juga Kepada mereka yang ketika malam mingguan itu di alun-alun juga Kepada mereka yang di kantor-kantor sana Yang mereka tidak solat lima waktu Yang mereka jauh daripada ulama juga Mereka dicinta oleh Nabi Muhammad Ini akan menjadi sebuah perhatian kita Pembikiran kita Bagaimana kita menyentuh mereka Kami selalu sampaikan Kepada Antun semuanya Ada sebuah penelitian Yang meneliti Dimana peneliti itu bertanya kepada saya Dengan suatu pertanyaan Yang ketika saya mendengar pertanyaan itu Kami terhenyak Kenapa? Karena pertanyaan itu Tidak pernah dalam pikiran kami Apalagi sampai dipertanyakan oleh seseorang Apa yang ditanyakan olehnya? Ustaz saya mau bertanya 170 juta muslim yang ada di Indonesia Pada saat itu Yang pernah berjumpa dengan ulama Duduk belajar pada ulama Bermusofah dengan ulama Memandang wajah ulama Dari sekian banyak Itu berapa persen? Saya terkaget-kaget Karena sementara ini Kita ini selalu Dalam keadaan terbuai Dengan banyaknya yang hadir Di dalam haul-haul Majlis-majlis Ternyata yang tidak hadir Lebih banyak lagi Saya tanyakan padanya Apakah ada sebuah penelitian? Gak iya Sampelnya diambil dari mana? Dari semua provinsi Berapa hasilnya? 15 persen 85 persen Tidak pernah berjumpa dengan ulama Tidak pernah duduk dengan ulama Padahal Allah SWT Dalam Al-Quran telah berfirman Tidak ada yang bakal senang hidupnya Tidak bakal ada orang yang beruntung Mau siapapun jobnya Apapun pekerjaannya Bagaimanapun keadaannya Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Pasti dia ada keadaan celaka Pasti dia ada keadaan sesara Pasti dia ada keadaan tidak bahagia Pasti dia ada keadaan tidak senang Apapun keadaannya Apapun pekerjaannya Sebagai istri tidak akan senang Sebagai suami tidak akan senang Sebagai seorang ayah tidak akan senang Sebagai seorang pejabat tidak akan senang Sebagai rakyat tidak akan senang Siapapun kecuali ikut Dan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya